musik 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 saya ngebahagia ngebahagia bapak, bapak aki umi kenapa? sayang gitu sayang banget gak umi musik 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 Masa remaja itu sejatinya diisi dengan belajar, bermain, dan juga berkumpul dengan keluarga. Namun sayangnya hal itu tidak dialami oleh Sani, seorang remaja yang tinggal di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Di usianya yang masih terbilang sangat dini, Sani harus bergelut dengan panasnya matahari dan juga pekerjaan berat yang ia jalani. Karena Sani adalah salah satu tulang punggung keluarga bagi keluarganya yang sudah lanjut usia. Sengatan matahari di Sukabumi siang ini terasa begitu menembus kulit. Peluh juga membasahi sekujur tubuh. Apapun kondisinya, tak pernah membuat Sani jerah bekerja. Ia masih semangat berjuang untuk keluarga. Umur Sani baru genap 16 tahun. Namun, Sani sudah sibuk memikirkan hari ini makan apa. Remaja asal Sukabumi ini tidak punya waktu untuk berpangku tangga. Ia menjalani kehidupan dengan bekerja sebagai kuli angkut batu di penambangan batu putih di Kampung Cibitung, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Batu ini digunakan sebagai material fondasi dan dinding bangunan. Badan Sani memang terbilang mungil, namun tidak dengan tenaganya. Batu berukuran panjang 23 cm ini disusun, diangkut, kemudian dimasukkan ke dalam baktrum. Bahu remaja ini begitu kuat, membawa beban setidaknya 20 kg dalam sekali angkut. Ini berat banget. Ini satu butir, satu biji. Ini beratnya 3,5 kg. Jadi kalau dua ini, bawainya 7 kg. Setiap 1.800 buah batu yang terangkut, upahnya 50 ribu rupiah. Beban sebanyak itu biasanya dikerjakan oleh tiga orang. Itu artinya, hasil keringat Sani dari angkut batu dalam sehari hanya 17 ribu rupiah. Untuk menambah penghasilannya, Sani juga bekerja menjual rebuk. Sayuran ini diperoleh dari pohon bambu yang ia cari sendiri. Pematang sawah yang kami injak ini sebenarnya cukup licin karena semalaman hujan. Namun, kaki Sani begitu gesit melangkah. Bahkan Sani juga tak lagi ambil pusing jika harus keluar masuk hutan. Deretan pohon bambu di seberang sungai itulah yang menjadi sasaran Sani. Untuk sampai di sana, kami harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Meski masih masuk musim hujan, kami beruntung. Air sungai kali ini sedang tidak tinggi. Saat mengambil rebung, Sani tidak main asal potong. Ia harus memperhatikan jenis rebung yang aman untuk dikonsumsi. Mata Sani begitu jeli, melihat tunas bambu di antara rimbunan batang bambu liar ini. Golok panjang langsung digunakannya untuk mengambil rebung yang ukurannya lumayan besar. Setelah tunas muda terpotong, kulit paling luarnya langsung dibuang. Sani lanjut mengumpulkan rebung muda yang teksturnya lunak saja. Rebung lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam karun. Sani, kamu kan tadi tahu banget deh, mana si iwung, terus bambunya yang mana yang ada iwungnya. Dari kapan emangnya suka nyari iwung? Dari dulu, sudah tahu makanya. Dari dulu, dari kapan suka nyari-nyari iwung? Dari kecil. Dari kecil, umur berapa? Dari umur kelas 6 lah. Bukan nyari iwung. Siapa yang ngajarin? Teman. Nganter teman. Kamu tadi kan sekarang nyari uang. Iya. Kenapa kok mau turun ke hutan, nyari rebung, terus nyari uang, itu kenapa? Kerana butuhnya. Yang iya, yang umur suka mesir obat. Kenapa kamu mau bantuin umur, mau bantuin abah, kenapa? Kerana karunya, eh. Bapak saya jarang ke gawet, nasib cici, nge. Dari ternyata ini, tah. Sabar apa, dapat acisnya mau nanti di gawet sepoy itu? Sepoy paling 70, 40. Ayah pengalaman ke Boga Acis, ke Gadu Acis, kemah, kemah, pernah? Ayah pengalaman seperti itu? Pernah. Terus kemahat itu? Iya, meh. Makan aku maha? Daharnya aku apa? Hmm? Daharnya aku mahaan juga, jadi. Dahar. Hmm. Dahar masuk namur ke dulur. Hmm. Ke, iya. Ke dulur aki. Ayah. Ayah. Ayah ke dalam dulur. Ke bapak, ke abah, ke umi. Hayah naun, harapan naun. Hayah nga, ya. Nga bahagiakan. Nga bahagikan sana? Bapak. Bapak Aki. Hmm. Umi. Alasannya aku naun. Berada nga bahagiaan bapak, umi. Kenapa? Sayang gitu? Sayang banget. Gak umi. Tiga tahun belakangan, Sani tidak lagi mengenyam bangku sekolah. Tidak punya pilihan lain. Sani ingin keluarganya bisa terus makan. Sani, kamu terakhir sekolah kelas berapa berlagi? Kelas enam. Terakhir sekolah kelas? Kelas enam. Kelas enam. Iya mah karena ke dua bulan SMP mah. Terus kalau luar. Kenapa? Cerita anaknya? Itu ayah iya. Udah jauh mapahnya. Kelas? Capek ya. Itu ayah modal. Kange? Kange biaya sekolah. Sebenarnya, Sani itu seorang sekolah atau? Seorang sekolah. Dua plastik rebung didapat Sani hari ini. Biasanya, bambu muda ini direndam air selama tiga malam terlebih dahulu agar lunak dan tidak pahit saat diolah. Tapi ada saja pembeli yang membeli rebung segarnya. Satu plastik rebung Sani jual 5 ribu rupiah. Artinya, rejeki Sani dari rebung hari ini 10 ribu rupiah. Sini jual 5 ribu rupiah. Sabah. Dua plastik berj Ovalkan. You Terima kasih telah menonton Enam tahun belakangan, nenek Sani odah menderita asam urat. Sendi-sendi di kakinya mengalami pembengkakan. Penyakit ini membuat odah tak bisa lagi bergerak seperti biasa. Untuk berjalan, perempuan 57 tahun ini terpaksa harus merangkak secara perlahan. Akibat penyakitnya, odah hampir sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Namun ia bersyukur tangannya masih bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Sayangnya saat mencuci, baju yang dikenakan odah ikut basah. Karena odah hanya sanggup mencuci dalam posisi duduk di lantai. Umi, boleh cerita sama saya, Umi. Umi, kenapa sedih, Umi? Umi, Umi, kenapa sedih, Umi? Umi, Umi. Sedih. Masuknya, ya Allah. Masuknya sama, Pak. Ibadah, Umi, harap resen. Sudah, kini hanya bisa menatap nasibnya sampai berharap ia bisa sembuh dari penyakitnya. Setiap hari, Sani rutin mengambil dedaunan. Salah satunya, daun kelor ini. Tumbuhan hijau dengan kandungan flavonoid ini akan Sani manfaatkan sebagai bahan jejamuat. Daun kelor direbus bersama daun sirsak, daun mengkudu, dan daun salat. Setelah airnya mendidih, sari rebusannya akan diminum oleh sang nenek. Odah adalah perempuan yang Sani amat sayangi. Orang tua Sani berpisah saat usianya tiga tahun. Sani lalu dibesarkan oleh nenek dan kakeknya Odah dan Jujung. Umi, kalau Umi semakin hari ini penyakitnya rasanya semakin seperti apa, Umi? Umi, kalau bolehkah Umi? Panas. Panas. Panas berat. Terus, udah diobatin apa biasanya sama Umi? Pengobatan apa aja? Pengobatan apa-apa. Obat minuman gitu. Banyak ramuan, orang mau ngejual. Godogan aja ya? Terakhir ke dokter kapan, Umi? Tidak. Gak pernah ke dokter? Tidak. Pernah ke rumah sakit Jampang. Pernah dibawa. Udah lama? Udah lama. Belakangan? Waktu masih bisa berjalan, masuk mobil. Sekarang pun gak bisa. Maksudnya kenapa sekarang gak dibawa lagi ke dokter? Gak bisa jalan. Masuk mobilnya susah. Jujung sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Selagi ada sinar matahari, laki-laki 72 tahun ini langsung menjemur pakaian yang baru dicuci. Rumput liar jujung kumpulkan kemudian dikubur di dalam tanah agar membusuk dan menjadi pupuk. Rutinitas ini biasa jujung melakukan setelah masa tanam padi. Ngarambet atau membersihkan rumputan liar dilakukan agar gulma tidak mengganggu pertumbuhan padi-padinya. Kekhawatiran jujung belakangan adalah masalah suplai air pada sawahnya. Tidak jarang, jujung mengalami gagal panen karena sawahnya kering. Padahal jika dalam sekali panen, rata-rata tiga kuintal beras bisa ia dapatkan. Namun jika sudah pusoh, jujung terpaksa gigit jari. Ditambah lagi, panggilan pekerjaan serabutan juga sudah jarang yang datang. Abah, mau tanya. Kalau Abah, ini berarti punya Abah ya sawahnya ini? Punya Abah, sawahnya ya. Terus? Terus baru kembali dengan romak bumi gitu. Itu nanti kumpulan kali. Kepilangan acis, babaknya digadekin gitu ya. Kalau Abah itu, berarti memang untuk kebutuhan sehari-hari dari sawah ini aja atau kerja yang lain, mbak? Bukan, ya. Terus sana, supaya kita maburuhkan gitu. Serabutan itu? Serabutan? Terus, damal mencuk, mancuk, mancuk, mancuk di sawah, kebayak gitu. Bah, pengen tahu seharinya kalau misalnya kayak nguli gitu ya di sawah gitu ya, di serabutan? Sehari-sahari, abah, 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 abah. Di sawah menyalihkan ya? Menyalihkan, ya. Menjalani masa tua di tengah keterbatasan ekonomi, laki-laki lanjut usia ini selalu punya harapan untuk cucu tersayangnya. Berarti abadnya punya harapannya, abah, ya? Harapan yang paling, abah, pengen buat Sani itu apa, abah? Buat Sani, gitu. Kedepannya apa, gimana, abah? Yang jalan-jalan sukses, gitu, ke depan-depan, lah. Tentang disiap korakun, apa-apa, gitu. Belitan ekonomi sebenarnya tidak mengunci mimpi Sani untuk meraih mimpi. Ujian hidupnya juga akan membawa Sani menjadi lebih kuat untuk melewatinya. Saya pernah lapar, saya pernah susah, saya juga pernah jarang sekali makan enak. Saya sering kehabisan beras, sering kehabisan uang buat belanja, ngutang saya di pasar, pernah, gitu. Tapi ya, Alhamdulillah, jalan-jalan aja terus. Berbagi dengan sesama, meskipun itu kebaikan kecil, bisa jadi itu menjadi hal yang luar biasa bagi orang lain. Seperti pada kisah yang berikut ini adalah tentang seorang laki-laki yang bernama Aditya Prayoga, yang tinggal di Jakarta. Ia membuka rumah makan gratis di beberapa tempat di ibu kota. Bahkan dalam sehari, ia bisa mengolah beras hingga 150 kg. Setelah direbus selama beberapa menit, telur-telur puyuh yang baru matang kemudian dikupas jangkangnya. Semua telur mungil ini dibersihkan, lalu dikumpulkan ke dalam wadah terpisah. Sementara itu, bumbu dan rempah-rempah berisi bawang, kunyit, jahe, hingga lengkuas yang telah dihaluskan ditumis sampai matang. Bumbu lalu diberi air secukupnya. Telur puyuh dan tahu kemudian dimasukkan ke dalam bumbu tersebut. Tidak hanya menu telur puyuh tahu bumbu kuning, hidangan hari ini juga tersedia sayur sawi, tahu goreng, dan nasi putih. Sebelum jam 12 siang, masyarakat sudah ramai di depan rumah makan gratis di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Selepas sholat zuhur, mereka bisa mulai mengantre untuk mengambil makanan. Seporsi nasi dan lauk pauknya disajikan di atas piring anyaman rotan yang dilapisi kertas coklat tahan air. Siapa saja boleh makan di sana tanpa membayar sepeserpun. Pak Adit mau tanya kalau ini, artinya Bapak dalam sehari membuat berapa porsi makanan? Kita yang kita siapkan itu satu cabang itu 300 porsi. Satu cabang? Satu cabang yang kita siapkan. Ada lagi di dalam. Di dalam ada lagi nasi, lauk. Untuk pemilihan menu-menunya gimana Pak? Menunya ganti-ganti kadang ikan, ayam. Kalau hari ini pas kebetulan telur puyuh. Boleh tahu nggak Pak, kebutuhan contohnya seperti beras untuk 300 porsi, kebutuhannya berapa Pak? Kalau 300 porsi itu 30 kilo. Untuk lauknya Pak, seperti telur, atau pun ini, tahu, tempe. Itu satu cabang ya, satu cabang. Jadi kita ada beberapa cabang. Ada di Pasar Minggu, Desa Ciang sana, ada di Kalibata, di Durian Tiga, Depok, Bekasi. Itu cabang-cabang kita itu. Jadi masaknya itu tiap-tiap cabang. Tiap-tiap cabang. Kalau di total ada berapa Pak, Oblek tahu Pak? Total yang kita kelola sendiri ada 5. 5, 5. Jadi 5 itu kita sudah menyiapkan sehari itu 150 kilo beras untuk satu hari ya. Aditya Prayoga kini membuka 5 rumah makan gratis di berbagai lokasi. Kehidupan suram yang pernah dialami laki-laki asal Palembang, Sumatera Selatan ini membawanya bangkit dan gemar berbagi. Saya pernah lapar. Saya pernah susah. Saya juga pernah jarang sekali makan enak. Alhamdulillah waktu itu tahun 2016 saya mendirikan rumah makan gratis. Itu saya jual motor. Motor satu-satunya yang saya punya, saya jual untuk beli bambu, beli terpal, sama membangun rumah makan gratis. Dan Alhamdulillah sampai sekarang jalan rumah makan gratis ini. Ini jalan ini karena banyak juga dibantu sama orang-orang baik. Alhamdulillah ada yang bantuin ngasih beras, ada yang datang ke sini bantuin ngasih bumbu-bumbu dapur. Ada juga yang ngasih sedekah uang ya buat tambahan belanja ke pasar setiap hari. Karena di sini kebutuhannya banyak. Adit mengaku kegiatan berbagi lewat rumah makan gratis tidak melulu berjalan mulus. Laki-laki 32 tahun ini juga kerap mengalami kendala. Terutama dalam hal ketersediaan bahan baku masakan. Saya sering kehabisan beras, sering kehabisan uang buat belanja. Ngutang saya di pasar, pernah. Tapi Alhamdulillah jalan-jalan aja terus. Kita paksain masak terus. Kita paksakan masak terus. Meskipun kita tidak punya uang, meskipun hujan beras, tetap kita tetap masak. Dan Alhamdulillah yang datang ke sini pun tidak kecewa jadinya. Banyak masyarakat yang terbantu dari kehadiran rumah makan gratis ini. Tari salah satunya. Ibu tiga anak ini mengaku tempat makan gratis dapat meringankan pengeluaran perbulannya. Kalau ibu, ke sini baru kali ini atau sudah berkali-kali? Sudah sering, sudah berkali-kali. Boleh tahu nggak buah alasan nikmah? Untuk makan. Boleh tahu nggak kenapa maksudnya memilih makan misi? Iya, untuk menghemat biaya dapur aja rumah tangga. Kalau boleh tahu ibu sendiri pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Kalau suami? Suami burung, pekerja lepas. Kalau menurut ibu, ini makanannya gimana kalau menurut ibu? Menurut saya makanannya enak. Porsinya juga lumayan. Ya, cukup lah untuk memenuhi makan anak-anak dan saya. Iya, semoga lancar rezekinya, bertahan lama, bisa buka banyak cabang. Jadi membantu lebih banyak orang? Iya, membantu lebih banyak orang. Semangat Aditya dalam berbagi memberikan arti bahwa dengan berbagi tidak akan mengurangi rezeki dan kebahagiaan yang kita miliki.